Sampai jumpa di video selanjutnya. dan mendatangi dan peninjauan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Edi Prabowo menyerahkan bantuan dan berdialog dengan masyarakat serta nelayan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan itu memaparkan potensi dan peluang budidaya sektor udang yang sangat menjanjikan. Berdasarkan budidaya yang sudah berjalan, dari 1 hektare hanya meraup 2 ton saja, namun masih dapat dikembangkan mencapai 40 ton dalam setahun. Menurut Edi Prabowo, nelayan Sukabumi dapat mengembangkan budidaya udang karena sangat bagus dan peluangnya sangat besar. Menurutnya, hasil panen udang dapat diekspor dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Selain udang, Edi Prabowo pun mengatakan budidaya sidat pun dapat dilakukan para nelayan Sukabumi untuk dikembangkan sebagai penghasilan tambahan. Kami juga ingin melihat perikanan budidaya, baik itu darat maupun perikanan budidaya di tersisir, nampak udang. Program prioritas kami ke depan, kami ingin memperkuat sektor udang. Indonesia baru belum ada 1 juta ton setahun sebelum ini. Kami bercita-cita kalau bisa pangsar udang dunia ini kita menjadi motornya. Kenapa? Potensinya sangat luas. India sekarang sebagai negara pemain yang pengekspor terbesar dunia. Nah ini kesempatan kita di saat pandemi, India lagi lockdown. Kita ada kesempatan mencuri etapa ini. Makanya pada saat pandemi kemarin kami tidak ingin berhenti memproduksi udang. Edi Prabowo berharap nelayan menggenjot budidaya. Ia pun mengimbuhkan saat ini nelayan tangkap bisa dilindungi. Jangan sampai ada nelayan ditangkap dan dipenjarakan karena mereka mencari kehidupan dan bermanfaat bagi masyarakat serta keluarganya.